Mau keluar rumah ada doanya, mau masuk rumah ada doanya, mau makan ada doanya, habis makan ada doanya. Doa itu apa? Komunikasi dengan Allah. Keluar rumah bismillahitawakkal to'alallah. Dengan nama Allah saya bertawakkal menyerahkan diri kepadanya. Kata Nabi SAW, kata Allah SWT, Yang bertawakkal pada Allah, Allah jadi pencukup baginya. Seorang syekh pernah menangkap di Riyad, seorang penyihir besar. Penyihir terbesar ini datang dari Afrika, ditangkap. Waktu ketangkap, dia tanya syekhnya, saya nonton cuplikanya, dia bilang, Bagaimana anda bisa menangkap saya? Padahal saya menaruh ribuan jin di depan saya. Tidak pernah saya bisa ditembus, baru kali ini dia bilang, ada yang bisa tembus dari anda. Dia bilang, karena kamu bodoh dan kamu tidak mengerti. Kalau saya keluar dari rumah saya tadi, saya membaca apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, Bismillahitawakkal to'alallah. Saya bertawakkal kepada Allah, dengan nama Allah saya bertawakkal kepada Allah, La hawla wa la quwata illa billah. Tidak ada yang kekuatan kecuali milik Allah. Dan saya yakin dengan doa saya dan kata Nabi SAW, Siapapun yang membaca doa itu pada saat keluar rumah, Semua syaitan yang menemuhinya akan berkata, Orang ini tidak bisa kita ganggu karena Allah sudah lindungin. Itu sebabnya saya bisa tembus kamu. Bukan cuma itu. Saya akan laporkan kamu dan kepala kamu akan dipenggal karena kamu seorang penyihir. Ditangkaplah penyihir tersebut, teman-teman sekalian. Hubungan dengan zat sang pencipta yang maha kaya, Menciptakan semuanya, itu adalah hubungan yang paling baik. Maka jalillah hubungan yang baik dengan Allah, Maka Allah akan baikkan semua. Sebagai berutub kata-kata saya. Kata Nabi SAW, siapapun yang berbuat perbuatan yang Allah ridah, Allah cintai perbuatan tersebut, Allah akan buat semua makhluk mencintainya. Dan kalau seseorang berbuat perbuatan yang buruk yang Allah benci, Maka Allah akan buat semua makhluk akan membencinya. Kata kuncinya kembali kepada Allah SWT.